Intro Wirid yang kedua Yaitu antara terbitnya matahari ke seperempat siang Yaitu sampai zawal, tergelincernya matahari Jadi dari terbitnya matahari sampai dengan tergelincernya matahari Nah, di dalam waktu tersebut Ada dua tugas Dua tegas tambahan Jadi antara terbitnya matahari Kurang lebih tiga jam atau empat jam ke depan Dari terbitnya matahari tiga jam ke depan Itu ada dua tugas Yang pertama, sholat duha Dianjurkan sholat duha Dua rokaat di awal terbitnya matahari Atau yang biasa juga dinamakan dengan sholat isroq Karena sholat isroq itu ada yang mengatakan beda dengan sholat duha Ada yang mengatakan sholat isroq itu ya sholat duha Sehingga dianjurkan ketika terbit matahari Untuk sholat dua rokaat duha Atau isroq Dua rokaat pertama Kemudian kalau sudah Berlalu Waktunya sampai tiga jam atau empat jam ke depan Baru ia sholat duha lagi Empat rokaat kah Atau enam rokaat Dan semisalnya Nah itu Yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat Al-Quran Yusabihna bil'asyihi wal'ishraq Yusabihna Mereka bertasbih Bil'asyihi Waktu sore Wal'ishraq Isroq waktu Terbitnya Matahari Ada pun Empat rokaat Yang Selanjutnya Dari tadi kan awal dua rokaat dulu Baru selanjutnya Empat rokaat Atau enam rokaat Atau delapan rokaat misalnya Nah itu Sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah Yang dipakai sumpah Wadduha Wal'leli idha Saja Karena Rasul Sallallahu alaihi wasallam Pernah keluar Dan sahabat Sedang melaksanakan Solat Ketika isroq Ketika terbit Matahari Lalu Nabi Berbicara dengan lantang Dengan keras Ala Inna salatal awwabin Iza ramadatil fisal Katanya Rasulullah Eh ketahui lah Sesungguhnya Solatnya Awabin Orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Itu kapan Iza ramadatil fisal Jika Ramadat Sudah pemanas Artinya anak ontah Bernaung ke ibunya Anak kecil Anak ontah Anak bayi Bayinya ontah Itu kalau sudah bernaung Di bawah ibunya Lah itu Solatnya awwabin Maksudnya apa? Kok kalian banyak solat Di waktu seperti ini Jadi terlalu banyak Kalau terbit matahari Kemudian solat Berrokaat-rokaat Itu Terburu-buru Solatlah dua rokaat dulu Pembuka Nanti kalau sudah Mataharinya Lebih tinggi Terbitnya Atau lebih Jauh Artinya sudah mulai panas Baru disitu Solatlah Dan solat waktu itu Adalah solatnya Orang-orang yang Sering dan banyak Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Biasanya mereka Para salaf itu Hanya solat dua rokaat Atau empat rokaat Paling banyak Di waktu terbitnya matahari Jadi setelah terbitnya matahari Mereka solat dua rokaat Atau empat rokaat Itu paling Tidak lebih dari itu Tapi nanti Jam sepuluh Sengah sebelas Baru mereka solat Lagi Ya Solat Lagi Dan itu waktu yang paling Afdal untuk solat duha Jadi waktu yang paling Afdal solat duha Itu ya antara Jam sembilan Jam sepuluh Ya Ketika matahari sudah Mendekati waktu istiwa Atau Sudah Naik sangat tinggi Itu tugas yang pertama Tugas yang kedua Yaitu Kebaikan-kebaikan Yang berhubungan dengan orang Jadi melakukan kebaikan Yang berhubungan dengan manusia Yang biasa Terjadi atau berjalan Itu adat Di waktu pagi Semisal Jengok orang sakit Kalau di Indonesia itu kan Dibiasakan malam Ya Karena apa? Pagi Kerja Entah di pasar Entah di pabrik Dan Semisalnya Sehingga Jengok orang sakit itu Dibiasakan Malam Malam Padahal malam itu kan Waktunya orang sakit untuk Istirahat Kalau pagi mereka Waktunya untuk Akan Minum obat Ya Mungkin berbicara Tapi kalau malam Waktunya istirahat Kita ganggu Waktunya istirahatnya Diparani Ngkuk ikimetu Tekolian Ikimetu Tekolian Akhirnya Tak turu-turu Warah sih Suwe Tapi waktunya Enggak Waktunya enggak tidur Gak orang yang marah nih Sepi Akhirnya Singeloro tengok-tengok Koyeng goblok Kuseloro Sumpah Pas suster Tekotok seneng Lek ketepaan Lek ketepaan Lebus mambun Aduh Lesu meneng Ya Gak seneng Makanya Saat itu Lebih baiknya Menjenguk orang Sakit Kenapa? Waktu jenuh Waktu jenuh Ini enggak Ngenak Nua wae Yang enggak sakit Yang jenguk Ngenak Nua wae Sengdak jenguk Aku harus Sengkuai Waktu yang Yang sakit Mau istirahat Diganggu Diparani Ditekani Nah ini Makanya Ini Dibiasakan Itu pagi Kalau Njenguk Ya pagi Setengah siang Karena apa? Bukan waktunya istirahat Waktunya dia untuk Mungkin berbicara Dan yang lain Sebagainya Atau Atau Tesyik jenazah Ngelawat Atau Membantu Orang muslim Mumin yang lainnya Dengan perbuatan-perbuatan Yang lain Juga Menghadiri Majlis ilmu Menghadiri Majlis Ilmu Atau yang lain Sebagainya Sudah Misalnya Membantu Tetangganya Usung-usung Pasir Usung-usung Foto Atau yang lain Sebagainya Misalnya Tetangganya Bangun Bantu Walaupun Cuma Dua kali Tiga Kali Angkatan Dan Semisalnya Tapi kalau Nggak ada Nggak nyenguk Orang sakit Karena nggak ada Yang sakit Misalnya Keluarganya Temannya Atau Saudaranya Nggak ada Yang mati Atau Nggak ada Majlis Nggak ada Yang dibantu Juga Kanan-kiri Tetangganya Berarti Kembali Ketugas Yang Empat Tugas Yang Empat Apa tugas Yang Empat Zikir Doa Gur'an Dan Tafakur Jadi kalau Memang Nggak ada Yang Sesuatu Yang terbiasa Dilakukan Di saat Itu Maka Dia kembali Ke empat Tugas Yang kemarin Zikir Doa Gur'an Dan Tafakur Atau Solat Solat Sunnah Atau Solat Solat Sunnah Kenapa Solat Sunnah Kan setelah Subuh Makruh Ada yang mengatakan Makruh Ada yang mengatakan Haram Sehingga Ketika Sudah terbit Matahari Nggak ada Kemakruhan Solat Kalau tadi Dia melakukan Cuma empat Antara Zikir Doa Gur'an Tafakur Nggak ada Solat Karena memang Dimakruhkan Atau diharamkan Menurut perbedaan Yang ada Tapi kalau Sudah terbit Matahari Kan Nggak ada Tugas yang lain Ya Antara empat Ini Atau Solat Solat Sunnah Itu Itu Apa Wirit yang kedua Wirit yang Yang kedua Lah Wirit yang ketiga Wirit yang ketiga Itu berarti Dari Sambungan Dari Wirit yang Kedua Itu sambungan Kalau tadi kan Terbitnya Matahari Kita Solat Sunnah Isrok Atau Duhad Krokaat Setelah itu Lakukan Kebaikan Kemanfaatan Untuk Orang Seperti Menjaga orang sakit Dan sebagainya Nah itu kan Nggak butuh waktu panjang Nggak butuh waktu Banyak Satu jam Dua jam Dari Terbitnya Matahari Misalnya Atau Tiga jam Dari Terbitnya Matahari Setelah itu Apa tugas yang Dianjurkan Nah itu Tugas yang ketiga Wirit yang Yang ketiga Wirit yang ketiga Yaitu Tiga jam Setelah Terbitnya Matahari Tiga jam Setelah Terbitnya Matahari Wirit yang Menjadi Wirit yang Yang ketiga Apa Ya Melanjutkan Solat Duhah Kalau tadi kan Cuma Dua Rokaat Melanjutkan Solat Duhah Empat Rokaat Misalnya Atau Nomor Rokaat Dan yang Lain Sebagainya Karena Solat Duhah Ini Kedudukannya Antara Tergelincirnya Matahari Dan Terbitnya Matahari Seperti Kedudukan Solat Ashar Diantara Tergelincir Dan Terbenamnya Matahari Jadi Solat Ashar Itu Berada Di Tengah Antara Waktu Tergelincir Matahari Dan Terbenamnya Matah Matahari Karena Itu Ada Perbedaan Solat Tilwustah Itu Karena Apa Solat Ashar Itu Berada Di Antara Waktu Tergelincir Dan Waktu Terbenam Ada Yang Mengatakan Solat Tilwustah Itu Adalah Solat Subuh Solat Duhah Itu Kan Bukan Wajib Karena Waktu Duhah Itu Adalah Waktu Kesibukan Orang Untuk Bekerja Kesibukan Orang Menjalankan Kesibukan Orang-orang Menjalankan Kesibukannya Yang Sekolah Dengan Belajarnya Yang Mondok Dengan Belajarnya Yang Punya Tuku Dengan Tukunya Yang Pegawai Dengan Tugasnya Dan Yang Lain Sebagainya Karena Itu Diringankan Tugasnya Hanya Solat Duhah Empat Raka'at Atau Nah Dibagi Empat Sebetulnya Dan Tugas Ini Dibagi Empat Nambah Dua Dari Tugas Yang Tadi Tugas Yang Tadi Berarti Solat Duhah Dua Raka'at Kemudian Melanjutkan Kebaikan Kebaikan Yang Berhubungan Dengan Manusia Lalu Ditambahkan Dua Yang Pertama Menambahkan Solat Duhah Berarti Yang Kedua Yang Pertama Selain Menambahkan Solat Duhah Yaitu Dengan Sibuk Bekerja Sibuk Bekerja Ngurusi Ngatur Kehidupan Mungkin Ke pasar Untuk Berdagang Kalau Memang Dia Berdagang Kalau Memang Dia Berdagang Hendaknya Berdagang Dengan Jujur Dengan Amanat Kalau Dia Adalah Bos Maka Hendaknya Ia menjalankan Tugasnya Dengan Nasih Hati Lembut Kasih Sayang Kepada Bawahannya Bukan Semaunya Sendiri Atau Seenak Udeleh Tidak Seneng Dipecat Atau Dibuang Dan yang lain Sebagainya Dan saat Bekerja Dimanapun Baik itu Pedagang Baik itu Begawai Itu Hendaknya Tidak Lupa Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Dianjurkan Bekerja Itu Hanya Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari Kalau Mampu Ya Dianjurkannya Untuk Memenuhi Kebutuhan Sehari Bukan Kebutuhan Sepuluh Tahun Kebutuhan Sehari Kalau Mampu Misalnya Ngelas Jigit Esok Gese Minggu Contoh Lelas Lelasan Meneng Misalnya Satu Gorengan Itu Cukup Untuk Dua Hari Tiga Hari Jangan Goreng Terus Ya Cukup Untuk Kebutuhan Sehari Urusan Sekarang Urusan Menih Menih Gitu Kita Ini Kan Enggak Urusan Seminggu Urusan Satu Bulan Kita Pikirkan Sekarang Itu Yang Bikin Kita Pusing Bikin Kita Sumpuk Bikin Kita Merasa Enggak Punya Uang Dan Sebagainya Karena Kita Mikirkan Untuk Yang Satu Bulan Kedepan Kita Mikirkan Yang Satu Tahun Kedepan Tidak Pikirkan Yang Untuk Hari Ini Tidak Yowes Iku Menih Urusannya Menih Urusannya Seperti itu Itu Dianjurkan Kalau Memang Mampu Ya Kalau Sudah Kalau Memang Mampu Seperti itu Yowes Mulai Misalnya Buka Toko Di Pasar Cukup Tutupan Tinggalan Mulai Lapa Turu Main Game Misalnya Seperti Di Aulanya Musola Misalnya Main Game Yonda Apa Pulang Ke Rumahnya Nyari Bekal Untuk Akhiratnya Apa Ibadah Zikir Dan yang lain Sebagainya Karena Orang Mumin Orang Mumin Itu Tidak Mungkin Lepas Dari Tiga Tempat Orang Mumin Tidak Mungkin Lepas Dari Tiga Tempat Yang Pertama Masjid Yang Ia Makmurkan Masuk Masjid Bukan Tidur Tidak Memakmurkan Namanya Masuk Masjid Memakmurkannya Dengan Apa Solat Membaca Al-Quran Berdoa Atau Belajar Ini orang Mumin Kalau Nyari Orang Mumin Dimana Masjid Yang Apa Yang Main Game Tidak Yang Memakmurkannya Karena Ada Masjid Atau Mussolah Main Game Yang Memakmurkan Membaca Al-Quran Zikir Dan Semisalnya Atau Angkringan Angkringan Nangdi Gardu Nangdi Jadi dia Di rumah Sudah Tidak keluar Rumah Kecuali Untuk Kebutuhan Jadi diberi Lapor Di dalam rumah Di dalam rumah Melakukan Kebaikan Ketaatan Yang bisa Dilakukan Di dalam Rumah Yang ketiga Hajah Labud Dalam Minha Keperluan Yang memang Harus Mau Tidak Mau Dia Lakukan Seperti Apa Bekerja Seperti Bekerja Itu adalah Keharusan Yang mau Tidak Mau Kerjakan Untuk Makan Untuk Minum Apalagi Kalau dia Sudah memiliki Tanggung jawab Seperti istri Dan yang lain Sebagainya Nah itu Pertama Tambahan Dari Kedua Berarti Tiga Insya Allah Di pertemuan berikutnya Akan kita bahas Yang kedua Yang kedua Yang kita lakukan Di saat Antara Tergerinjernya Matahari Sampai dengan Tergerinjernya Matahari Mudah-mudahan Kita bisa mengamalkan Apa yang diajarkan Dan menjadi amaliah Orang-orang Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Rasulullah Muhammad Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Al-Fatihah